kita lanjutkan hadis nomor 13 hadis yang terakhir dari bagul miah bab tentang bermacam-macam air telah bersabda rasulullah s.a.w jarul periwayatannya dari abu wakid alais salah satu sahabat nabi rasulullah s.a.w mengatakan makuti aminal bahi mati wahiya ayatun fahuwa mayitun jadi apa saja yang dipotong atau diputus dari binatang ternak sedangkan binatang ternak itu dalam keadaan hidup maka hukumnya adalah bangkai maka yang dipotong itu hukumnya adalah mayit abu wakid alais ini salah satu sahabat namanya alharis bin awf nah disandarkan atau dinisbatkan kepada lais itu karena beliau nya itu termasuk salah satu dari bani amir bin lais jadi salah satu sahabat nabi yang menceritakan mendengar dari nabi s.a.w kemudian menyampaikan hadis ini dan hadis ini menunjukkan bahwa apa saja dari binatang-binatang ternak binatang ternak yang dimasukkan disini ya binatang yang berkaki empat konta atau sapi atau kambing nah konta sapi atau kambing itu memang ada bagian-bagian yang menurut orang-orang jahiliya itu masih bisa dimanfaatkan nah termasuk diantaranya adalah ekornya jadi ekornya onta punuk kalau onta itu punuknya tengkuknya ini sapi itu bisa diambil apa ekornya nah demikian juga kambing kambing-kambing jawa tengriki di bundet ekornya kalau kambingnya itu kambing nopo kibas itu kan masih besar panjang besar di gemuk itu masih bisa dimanfaatkan jadi diambil bagian-bagian dari binatang ternak sedangkan binatang yang diambil bagian-bagiannya itu masih dalam keadaan hidup jadi ekornya punuknya atau apa saja yang bisa diambil dimanfaatkan sedangkan binatang tersebut masih dalam keadaan hidup maka hukumnya bagaimana hukumnya haram hukumnya sama seperti bangkai jadi anamakuti aminal hayawan alma'kul alham ala ayatihi layukkal jadi apa saja yang diputus dari binatang dipotong diambil dari binatang yang dimakan dagingnya itu sedangkan ala ayatihi dalam keadaan hidup binatang tersebut layukkal tidak boleh untuk dimakan hukumnya haram hukumnya statusnya jadi bangkai walaupun masih dalam keadaan segar masih dalam keadaan bisa diambil manfaatnya dimasak lalu dikonsumsi hukumnya tetap haram sama seperti kalau sapi atau binatang yang disembelih di tempat penyembelian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah jadi sapi itu dipukul dengan bodem dengan pemukul besi itu pada tengkuknya kemudian sapinya itu pingsan seketika itu pingsan jadi kalau tepat dipukul pada tengkuknya sapinya pingsan kemudian langsung digorok atau disembelih nah bagaimana hukumnya haram kalau kita tahu karena adabaku hoiru masru'ah hoiru masru'ah jadi penyembelihannya itu tidak sesuai dengan syariat nah walaupun keadaan binatang tersebut itu masih dalam keadaan segar misalnya bisa dimanfaatkan dagingnya atau dijual atau dimakan hukumnya tetap haram penyembelihannya tidak disyariatkan demikian juga hal-hal yang lain yang sudah kita pelajari di hadis-hadis sebelumnya termasuk perkara yang samar atau subahat ketika ayam itu disembelih belum jelas kematiannya masih dalam keadaan adalannya itu mengalir kemudian dimasukkan ke air yang panas setelah dimasukkan ke air yang panas itu lalu dimasukkan ke mesin kenapa bubut ini mesin bubut pencabut bulu nah disitu ada kesamaran kesamarannya dimana kematian ayam tersebut itu karena darahnya habis dari sebab disembelih tadi itu damul masuk itu darahnya itu dialirkan mengalir sampai habis ataukah kematiannya itu dipercepat dipercepat dengan dimasukkan ke dalam air nah kalau kematiannya ternyata karena sebab air tadi itu ya jadinya berbeda hukumnya ini yang kadang-kadang juga tidak diperhatikan oleh para pedagang sehingga kalau pedagangnya itu ngerti pedagangnya itu penjualnya itu ngaji ya tentunya ditunggu terlebih dahulu matinya baru kemudian diolah atau di apa di ada tetet atau di apa terserah nah demikian juga di dalam hadis yang terakhir dari bab ini bahwa makuti aminal bahima apa saja yang di ambil dipotong dari binatang ternak wahiyah ayatun sedangkan binatang itu masih dalam keadaan hidup maka yang diambil tadi itu hukumnya bahwa mayitun hukumnya adalah bangkai atau mayit maka disini menunjukkan bahwa bangkai ini termasuk bangkai ini ya sesuatu yang di ambil tidak sesuai dengan sare sare binatangnya seperti onta diambil punuknya itu yang tinggi itu itu di apa di diris misalnya atau kambing diambil ini ekornya demikian juga sapi diambil ekornya maka hukumnya arom kan banyak yang disana peternak peternak sapi itu karena jumlahnya mungkin sekian diambil buntutnya saja jadi untuk dijual untuk dimasak sok buntut sapi kalau pengambilannya seperti itu maka hukumnya haram tidak boleh makanya para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini layajuzul akhda min aslimatil ibil wa'alyatil gunam wahiyya ala qayitil hayah li'annahu ta'dibu lil hayawan bila fa'idah nah termasuk juga diantaranya pengambilan bagian-bagian dari binatang ternak itu ontah sapi atau kambing itu itu termasuk bagian daripada penyiksaan terhadap binatang tanpa ada kemasfahatan tanpa ada fa'idahnya nah kalau orang itu tidak beriman kan masa bodoh orang itu jahiliah masa bodoh tidak peduli itu manfaat apa tidak manfaat manfaat apa tidak tidak peduli yang penting apa yang diinginkan itu keturutan nah sekarang kan sudah ada alat misalnya untuk menghilangkan atau obat untuk menghilangkan sakit jadi sebelum diambil ekornya sapi atau kambing itu disuntik dulu disuntik kemudian dihiris nah dibius dulu kan tidak terasa itu ya masalah terasa tidak terasa sakit tidak sakit itu perbuatan yang tidak dibenarkan nah coba kalau kita tanpa ada alasan apa misalnya kaki kita diambil nah anggap saja demikian tangan kita diambil atau mungkin telinga kita diambil ya itu kan tidak berberi ke manusiaan kalau disini tidak berberi ke binatangan ya walaupun itu binatang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya uang kita mau menyembeli kita mau menyembeli binatang saja kita ngasah ngasah bahasa Indonesia ngungkal kita ngungkal atau ngasah supaya pisau atau alat untuk penyembelian itu di depan binatang itu tidak boleh lah ya tidak boleh jadi rasul jadi kalau mau menyembeli binatang jangan pakai alat yang ketul tumpul tumpul ini jangan jangan kita jangan sekali-kali kita berbuat demikian kita tidak tidak kita 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 yang ini kita 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 berbentang kita kan kita berbentang sehingga sapi ini dibelah kuat tahan banting sapi ini sehingga kuat masyarakat apalagi pembunuhan penyembelian itu dilakukan terhadap manusia jelas-jelas itu perkara yang tidak dibenarkan menurut syariat kalau membunuh orang, membunuh manusia yang dibenarkan menurut syariat itu ya dipercepat prosesnya sesuai dengan syariat kok ada pembunuhan penyembelian terhadap manusia jadi kalau binatang demikian harus sesuai dengan syariat terhadap manusia pun juga harus sesuai dengan syariat pembunuhannya jadi tidak halal darah manusia kecuali yang dihalalkan yang diperbolehkan nah diantaranya diantaranya kalau menurut islam pembunuhan terhadap manusia itu ya dilempar dengan batu sampai meninggal dunia karena sebab bukan karena pembunuhannya yang kejam cara pembunuhnya yang kejam tapi karena sebab perbuatannya yang kejam itu yang banyak tidak diperhatikan oleh kaum muslimin demikian juga orang-orang yang buwat itu boleh murtad itu boleh ada pengecualian tersendiri nah kembali kepada apa yang kita pelajari ini persoalannya adalah persoalan hukum halal dan haram dalam urusan kaitan makanan jadi kita perlu memperhatikan kadang-kadang banyak di tengah-tengah kita itu mengkonsumsi sesuatu yang kita itu tidak tahu seperti Adam Al-Mamsuh darah yang mengalir yang dialirkan diambil darah itu kemudian diendapkan sampai mengendap kemudian dibentuk-bentuk lalu dijual jadi darah apa didik kenapa ini penting karena memang ada yang jual begitu dan pasaran itu perkara yang tidak dibenarkan oleh sari-sari hadis yang terakhir dari babul miah penyembelian ahli kitab di dalam al-quran wato'amul ladhina utul kitab hilul laku jadi tidak hanya makanan dari ahli kitab yang boleh untuk kita makan tapi perempuan-perempuannya pun juga boleh untuk dinikahi namun dengan niat tujuan diajak barang-barang untuk membangun keluarga sakinah mawida tidak hanya di dunia sampai nanti di akhir ada dakwah di situ diajak untuk masuk Islam tapi nanti kalau misalnya menikah dengan mereka tidak ada niat untuk dakwah dan mengajak mereka masuk Islam ya nanti malah rugi kita sangat rugi sekali yang kedua tentang masalah makanan jadi kalau tadi jadi kalau tadi masalah menikahi ahli kitab itu boleh tapi yang terbaik menikahi perempuan-perempuan muslimah kemudian tentang masalah makanan disebutkan dalam surat al-ma'idah tadi wato'amul ladhina utul kitab hilul laku makanan ahli kitab itu halal kalau kita tahu makanannya pertama halal yang kedua cara cara pemperolehannya juga halal jangan kan kepada mereka kepada kita orang-orang yang beriman kalau kita tahu makanan itu arom dikonsumsi oleh orang Islam ya kita tidak boleh ketika kita diberi kita disugui oleh saudara kita muslim minuman ternyata minumannya disitu ada komernya misalnya ada sesuatu yang arom yang berjambur dalamnya jangan kita minum nah pengecualian itu ya kita tidak perlu untuk memperbanyak bila di kaifiah bagaimana kok alikitabkan orang-orang kafir karena ada pembolehan itu saja ada istisna jadi ada pembolehan ada pengecualian makanan dari oh ahli kitab karena ahli kitab kan juga orang-orang kafir tapi karena ada pengecualian pembolehan jadi boleh jadi tidak ada masalah khusus ahli kitab selain daripada ahli kitab seperti majusi atau musrik orang-orang musrik orang-orang Hindu orang-orang Buddha nah itu tidak boleh kenapa yang diperbolehkan hanya ahli ahli kitab kekhususan tentunya makanan-makanan tersebut adalah makanan yang satu memang halal yang kedua kita tahu cara pemperolehannya yang bersangkutan atau tidak apa kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan dari ahli kitab itu makanannya itu adalah makanan yang halal kemudian kemudian kalau kita ini merasa asing merasa asing dengan keberadaan ahli kitab atau mamang ya sebelum kita mengkonsumsi makanan-makanan yang boleh untuk kita makan ya tentunya wadah-wadahnya itu perlu dibersihkan terlebih dahulu jadi dibersihkan dicuci dulu misalnya Nasrano Nasrano Yahudi kacik nedon piringnya dicuci dulu kenapa? inilah Islam mengajarkan kebersihan mengajarkan kesucian karena memang sampai berung melbu Islam melbu Islam sejamene alhamdulillah kan tidak harus merendahkan yang bersangkutan bersangkutan karena kita diajari oleh Allah dengan cara yang demikian satu hadis ini yang perlu kita perhatikan ini yang perlu kita perhatikan kalau diperlakukan secara peri kehewanan kalau diperlakukan seperti peri kehewanan ya sediakan tempat yang cukup kemudian diberi fasilitas yang menyenangkan supaya manuknya itu senang supaya manuknya senang itu tidak ada masalah asalkan memang diperlakukan secara istimewa tersebut 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 tidak ada masalah tetapi kalau memelihara binatang sampai binatang itu berada di dalam sangkar atau berada di dalam satu tempat kemudian ditelantarkan ini tidak diperbolehkan berperi kehewanan jadi tidak disebutkan orang itu yang menyembeleh sholat apa tidak sholat itu kalau di dalam hatis-hatis itu disebutkan jadi penyembelehannya itu harus disertakan dengan sebutan bismillah jadi diingatkan bismillah jadi kalau mau menyembeleh terlebih dahulu harus mengucapkan bismillah orang-orang antikitab itu mereka kalau menyembeleh dulunya juga pakai bismillah karena mereka juga kenal Allah mereka beriman kepada Allah beriman kepada kitab taurat dan kitab injil makanya di dalam surat al-ma'idah nanti akan juga kita dapati wad kurismallah sebutlah nama Allah jadi pada waktu penyembelehan ya diingatkan saja para pedagang yang targetnya harus banyak jadi ya bismillah bagaimana bismillah sekali tidak ada masalah yang penting bismillah jadi waktu penyembelehan bismillah nah jadi ya tadi sebagaimana diterangkan ini ku bismillah jadi kita mau menyembeleh itu bismillah bagi kita orang yang beriman sekali tidak ada masalah bismillah atau ketika penyembelehan dilakukan bacaan bismillah juga tidak ada masalah disembelehannya orang-orang yang beriman itu halal karena memang sudah dibenarkan sesuai dengan syariat cara penyembelehannya cara penyembelehan sudah mengerti nah kalau orangnya islam tidak mengerti cara penyembelehannya gini ku diingatkan jadi bismillahnya satu kali atau berkali-kali tidak ada masalah yang penting itu adalah penyembelehannya diucapkan terlebih dahulu dengan bismillah dengan sebutan nama nama Allah sudah sih pintunya dan balik kalau kita cakap mungkin-mungkin manfaat aku lukali ada wastaffirullah halimu walakum walhamdulillah irubil alamin selamat menikmati selamat menikmati